hai 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 Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di jumali channel dan kali ini saya akan berbagi cerita tentang keajaiban bersedekah pada kucing semoga bisa bermanfaat pada suatu hari ada seseorang yang saat itu ibunya sedang dirawat di ICU sebuah rumah sakit untuk penyakit yang dideritanya setelah sekian lama menanti dia pun bertanya pada tim dokter yang merawat ibunya apakah ada harapan kesembuhan untuk wanita yang telah melahirkannya itu tim dokter berterus terang kepadanya sesuai dengan ilmu yang dimilikinya keadaan ibunya tiada harapan sembuh dan khawatir bisa meninggal dunia tiba-tiba jadi dia dan keluarganya harus bersikap menerima kenyataan itu meskipun hatinya hancur dia tetap berpikir positif dia pun meninggalkan rumah sakit dengan raut muka yang sangat sedih membayangkan ibunya akan pergi menghadap sang pencipta dia pun berjalan jalan tak tentu arah di sekitar rumah sakit Hai dalam perjalanan pulang kembali ke rumah sakit dia berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar sambil menunggu petugas SPBU itu mengisi bahan bakar mobilnya sekilas dilihatnya seekor kucing di kejauhan dia memperhatikan jika kucing itu memiliki beberapa anak dan sedang berteduh di bawah kotak kemudian dia baru saja habis melahirkan anak kucing itu kucing itu kelihatan tak mampu berjalan lemah dan tubuhnya bergetar dia termenuh sejenak bertanya pada dirinya sendiri siapakah yang akan memberi kucing itu makan pasti Allah yang akan memberinya tapi pikirannya terus tertuju pada kucing itu dia merasa Allah pasti punya maksud mengapa ia bertemu dengan kucing dalam keadaan seperti itu akhirnya dia memutuskan masuk ke sebuah toko di area SPBU itu dan mengambil sekaling ikan lalu dibukakannya kaling ikan tersebut untuk diberi kepada kucing tadi lalu meneruskan perjalannya kembali ke rumah sakit apa yang terjadi ketika ia masuk ke ruang ICU halangkah terperanjatnya dia ketika ibunya tidak di ruang ICU itu karena kaget sehingga jatuh benda yang dipegangnya dia bergegas lari untuk bertanya kepada perawat yang bertugas sus dimana ibu saya perawat itu berkata ibumu sudah berangsur pulih dan kembali pindah ke kamar biasa atau ruang perawatan dia tak mengerti dengan apa yang terjadi bergegaslah ia menuju ibunya saat menjumpai ibunya dalam keadaan sadar dari komanya dia tertegun dia menyalami menciumi ibunya sambil bertanya apa yang terjadi ibunya memberi tahu ketika dalam keadaan tidak sadar di kasur dia melihat seekor keinduk kucing dan anak-anaknya menengadahkan tangan ke langit sambil berdoa memohon agar dirinya disembuhkan segera dia pun terkejut mendengar apa yang diceritakan ibunya tak terasa keluar gemak takbir dan pujian padanya mahasuci engkau ya Allah Tuhan yang rahmatnya meliputi segala sesuatu segala puji bagimu Allah sedekah melepaskan kami daripada penderitaan dengan izinmu ya Allah engkau sembuhkan penyakit ibuku dengan memberi sedekah ini hanya karena kaleng ikan Rasulullah selawah bersabda lindungi dirimu dari panas api neraka walaupun dengan separuh tamar kisah yang menakjubkan semoga kita bisa memetik manfaatnya bahwa Allah mempertemukan kita dengan makhluknya yang lain pasti ada tujuannya mengapa seekor kucing justru kita yang harus lihat mengapa kucing datang ke kita mengapa harus kita pernahkah anda bertanya jawabannya karena rezeki Allah yang akan diberinya pada kucing itu ditakdirkan lewat tangan kita jika ada sesuatu yang membuat hati anda tergerak entah itu menolong sesama manusia atau sesama makhluk tidak perlu berpikir panjang segera lakukan pertolongan karena bisa jadi cuma kita yang peduli padanya bisa jadi pertolongan Allah terkirim lewat tangan kita mudahkanlah rezeki makhluk Allah maka rezeki kita pun akan dimudahkan apapun yang diciptakan Allah berhak untuk mendapat perhatian dan kebaikan kita jangan pernah meremehkan kebaikan kecil kita tidak tahu siapa yang kita selamatkan karenanya banyak misteri yang hanya Allah yang tahu penyakit apapun bisa disembuhkan termasukkan kirganes bahkan yang diponis mati sekalipun pertanyaannya maukah kita mencari pertolongannya? kisah ini saya dapat dari media sosial entah benar atau tidak walahu alam tergantung kebijakan kita menyingkapinya mari ambil hikmahnya saja selamat menikmati